Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here And today we're gonna continue another episode of Villain Saga season 1, episode 16, episode 16 Jadi setelah kemarin, after the last episode, the last two episode, episode 14 and episode 15 There was such a, you know, shock betrayal for me especially ya Jadi kayak aku tuh kayak langsung kaget dan shock gitu kenapa Karena aku sih ngiranya itu tuh kayak pengkhianatan ya, berkhianat si Aselad itu untuk ngebunuh si Ragnar gitu Tapi ternyata dia membunuh itu demi untuk kebaikan atau demi untuk pertumbuhannya si Prince Kanut gitu ya Cuman maksudnya sampai sekarang gak tau kenapa aku masih belum keenerima gitu loh, logikanya dimana gitu maksudnya ya Jadi mungkin dia bisa, mungkin si Aselad itu memang pengen menjadi alasan supaya bisa meng, apa tuh Apa ya, bisa dibilang kayak Menjaga atau sebagai, pengen jadi sebagai orang kepercayaan atau orang guardnya si Prince Kanut gitu bisa dibilang ya Jadi ya dengan cara inilah dia bisa semakin dekat dan semakin akan mengawasi Prince Kanut Maupun juga kayaknya sih ya, bau-bau kayaknya sih si Prince Kanut ini bakal dilatih sama si ini nih sih kayaknya Kayaknya ya, bau-bau bakal dilatih sama si Aselad sih kayaknya sih menurut aku ya Oke so tanpa cang cincong lagi kita langsung saja karena aku penasaran banget episode 16 Dan kalau gak salah terakhir itu si Torkel itu udah mulai kayak, apa sih marching, pergerakan gitu kan Dia bakal mulai berjalan gitu karena ingin mendekati si ini, si pasukan Aselad gitu bisa dibilang Dan ternyata gak tau kenapa sih aku kayak sad banget, sedih banget gitu Dan kayaknya sih aku gak tau sih, aku bakal kuat ngeliat reaksinya sih nanti si Kanut ketika tau si Ragnar itu sudah dibunuh oleh pasukan Inggris bagaimana gitu Karena kan nanti tuh kan kalau gak salah si Aselad itu bakal bikin excuse atau alasannya itu adalah si Ragnar itu dibunuh sama Inggris Army gitu kan ya bisa dibilang Jadi aku gak tau sih bakal seperti apa Nah jadi itu ya tadi kemarin itu rahasia Prince yang dibilang sama si Ragnar rencananya Jadi pangeran atau kayak King Swain itu tuh memang kayak penarget kan pengen ngebunuh si Kanut karena memang tidak apa ya Dia tidak sesuai untuk menjadi kritian yang jadi ini putra makota atau misalnya kayak raja berikutnya Jadi bapaknya itu kayak mengidolakan atau kayak setuju kalau abangnya gitu ya Big brother-nya si Harald itu buat jadi ini apa sih buat jadi Keraja selanjutnya gitu Nah jadi dengan adanya dengan dibawanya si Kanut di medan perang ini itu sekaligus kayak pingin ngebunuh anaknya Tapi bukan bukan dengan tangan sendiri ngerti gak sih Jadi karena ngebawa dia dalam war ini peperangan ini terus kayak battle ini nanti kalau misalnya anaknya kebunuh yaudah gitu Jadi dia kayak lepas tangan gitu dan kayak merelakan gitu emang itu sih agendanya Oke so kita langsung saja untuk episode 16 bakal seperti apa aku penasaran banget So ya just let's go Dibawa arak darnya ke sono aduh Dibawa arak darnya kemudian Terima kasih telah menonton! 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 That is... Terima kasih telah menonton! 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 The Bastard Yalah Nepuk Muka Pangeran Tiba-tiba Gitu Gitu Terima kasih telah menonton! 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 Oh! Apa? Terima kasih telah menonton! 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 Halo Aduh Terjebak trust issue nih Karena Bisa dibilang kayak si asilan ini kan Selama ini kan bilangnya ke Prajuritnya itu dia mengandalkan kayak Apa tuh? Instinct atau kayak Betting ya Apa? Gamble-gamble kayak gitu kan Nah sekalinya kalo misalkan gak berhasil Itu Prediksi dia atau kayak Gamble-nya dia kayak gitu Ya ini Jadi trust issue jadi ini ya maksudnya isu kepercayaan Gitu antara Anak buahnya si aselat Sama si aselat sendiri gitu Makanya tuh Apa ya tadi tuh terakhir Dia mempercayakan tuh sama Torfin sama Yorn Yorn gitu kan untuk Melindungi Kanut sama Si pendeta itu gitu Nah Jadinya repot sendiri gitu kan Karena akhirnya dia harus ngelawan Anak buahnya yang kayak Selama ini Dipercaya Yang percaya sama dia cuma Gara-gara Karena si aselat Apa ya Tidak tepat sasaran gitu Tidak tepat instinknya gitu Tidak tepat Gamble-nya gitu ya Maksudnya bisa dibilang kayak Bertaruhannya gitu Dan akhirnya Kayak makan Senjata sendiri gak sih Maksudnya karena Diserang sama anak buahnya sendiri Gitu ya Waduh Ini bahaya sekali Ini bahaya banget sih Karena juga Mana ini diserang sama Apa sih Anak buahnya Terus Di ujung itu Sono Torkel udah nunggu Gitu kan dia Eh sumpah sih gila Gak kebayang Jadi aselat tuh bakal Gimana gitu perasaannya ya Nah Aku gak tau sih Kira-kira episode selanjutnya itu Akan bakal Apa ya Bisa dibilang kayak Kayak yang heboh banget gitu Bisa dibilang ya kayak Mungkin episode 17 Sampai ke Sononya gitu Maksudnya kan Maksudnya Torfin bener-bener Kayak bekerja keras banget Lagi tuh intinya ya Karena kan Udah dia mau ngadepin Torkel lagi kan Apalagi Torkel tuh bilang Dia tuh Kayak Favorit Temennya Temennya Temen Uarnya Si Torkel yang paling favorit Itu si ini Si Torfin malah Karena Dia tuh anak dari Mantan rekan kerjanya dulu gitu Oh my god Oke so I'm getting so excited For the next episode Episode 17 mungkin ya Tapi di lain kesempatan Karena Untuk Untuk apa ya Untuk minggu ini tuh Aku masih belum Kayak belum tau gitu Pasti Kayaknya sih bakal Nambahin beberapa Seri satu apa gitu Video Tonton video apa gitu Reaksi ya Mungkin setelah ini tuh Aku bakal Memulai Dragcore Karena sepertinya Terlalu lama Kalau nungguin Finland Sama Apa sih Sama Eminence Inshadow itu Selesai Jadi aku bakal Langsung aja dragcore Jadi dragcore Mungkin antara Sabtu, Minggu, Senin Antara itu lah Kayaknya Aku bakal upload gitu kan ya Dua episode Per minggu Per minggunya gitu Dan Ya Buat teman-teman semua Terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah Nonton Support Dan juga Mampir di channel ini Jangan lupa tinggalkan Jajah dengan like Comment Share juga subscribe Don't forget to like Comment dan bilang Subscribe Soya Thank you